Saudara seluruh wisata cagar budaya yang ada di Blitar ditutup sementara oleh Balai Cagar Budaya Jawa Timur. Hal itu dilakukan sebagai upaya penjagaan penyebaran virus corona yang belakangan ini kasusnya kembali meningkat drastis. Kompleks wisata Candi Penataran yang terletak di Kecamatan Glego, Kabupaten Blitar ini ditutup sementara waktu. Penutupan ini dilakukan mulai tanggal 21 Juni hingga 2 Juli mendatang. Penutupan tersebut dilakukan oleh Balai Pelastarian Cagar Budaya Jawa Timur untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini tengah meningkat. Selain Candi Penataran, seluruh wisata cagar budaya yang berada di bawah naungan BPJB yang ada di daerah Jawa Timur juga dilakukan penutupan. Nantinya penutupan wisata cagar budaya tersebut akan dievaluasi sebelum ditentukan apakah akan dibuka kembali atau tidak. Sementara itu, selama penutupan tersebut, objek wisata cagar budaya akan tetap dilakukan pembersihan agar tetap dalam kondisi baik. Ini Candi Penataran itu ditutup karena sesuai edaran dari kementerian kebudayaan. Jadi ini untuk bidang dari kebudayaan seluruh objek khususnya objek tentang kebudayaan khususnya di Candi Penataran ditutup karena berdasarkan surat edaran tadi. Dikarenakan untuk penanggulangan yaitu COVID-19 itu. Penutupannya dilakukan sejak kapan ini Pak? Penutupannya dilakukan sejak tanggal 21 Juli sampai dengan 2 Juli. Candi Penataran sendiri merupakan salah satu ikon wisata di Blitar. Rata-rata dalam satu hari ada 500 hingga 700 orang pengunjung yang datang untuk berwisata sekaligus belajar tentang sejarah.